Ketua Umum Partai Perindo Haritana Sudibyo melantik pengurus dan memberikan arahan di muskerwil DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Hari menargetkan perolehan suara di atas 10% untuk DPR RI maupun DPR DDKI Jakarta. Untuk itu, seluruh kader harus kerja cerdas, kerja keras untuk memaksimalkan perolehan kursi. Hari pun akan turun langsung menjadi vote getter di ibu kota. Dari 21 kursi DPR RI di DAPIN DKI Jakarta, itu paling tidak bisa dapat 3 kalau mau di atas 10%, benar-benar 4. Kalau untuk provinsi dari 16 kursi ya harus dapat 11 minimum, kalau bisa 11-11 lebih. Saya juga minta contoh seperti istri satu. Dulu 2019 kan dapatnya banyak juga ibu, sekitar 40 ribuan, benar-benar nanti bisa dapat 50-60. Tentu pesan saya semangat, tidak ada yang tidak bisa kalau itu dalam kemampuan kapasitas manusia. Kekalan atau kekurangan masa lalu itu pelajaran untuk kita lebih baik. Dan mudah-mudahan di Pemilu 2024 kita akan menjadi sangat baik. Effendi Syahputra menjadi Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta yang baru. Tokoh muda yang terkenal menangani klub-klub sepak bola Indonesia menjadi juara. Dipercaya untuk menjadikan Partai Perindo DKI pemenang di Pemilu 2024. Ya, dengan 27 pengurus DPW ini kita akan bergandengan tangan. Mereka akan berterinteraksi, membangun basis, menjaga basis mereka yang sudah ada. Dan tentu menjalin koordinasi dengan pengurus-pengurus kita di level kota, di level kecematan, maupun di level kelurahan sampai tingkat RT. Termasuk dalam pembentukan saksi-saksi ini. Sudah dipesankan Ketum bahwa ini sebagai etalase politik nasional, kita juga harus maksimal di sini. Dan mudah-mudahan Jakarta menjadi contoh menang di Jakarta dan menang di nasional. Terima kasih telah menonton!